Pemirsa seorang suami tegak membakar istri dan anaknya hingga tewas. Suami yang ikut membakar diri kini dirawat intensif karena terluka bakar 80%. Junazah Muamala, warga desa Karangsari, Bojong, Kabupaten Pekalongan dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman desa setempat. Muamala mengalami luka bakar 90% karena dibakar oleh suaminya sendiri, Amir. Tidak hanya istri, Amir juga turut membakar anaknya yang masih berusia 3 tahun saat sedang tidur. Amir tega membakar istri dan anaknya karena cekcok masalah rumah tangga. Amir dan Muamala didugakan bercerai dan berebut hak asu anak. Amir ikut ngomong, Amir urusannya itu jangan begitu. Caranya tadinya saat ini makamu baik-baik, kalau mau lepas yang baik-baik. Jangan begitu, enggak bisa. Nah terus, aku harus bawa anak saya, sedangkan anaknya dicucuknya saja, enggak mau. Takut karena dia orangnya serem. Keluarga korban mendapatkan bantuan dari BPB di Kabupaten Pekalongan. Polisi juga akan terus menyelidiki kasus ini serta memeriksa beberapa saksi. Hasil pemeriksaan saksi maupun dari hasil penyelidikan kami, yang diduga pelaku ini membeli bahan bakar berupa pertamak kurang lebih sekitar 50 ribu yang dimasukkan di Rantigen dan kami sudah mempunyai CCTV-nya. Dan diduga pelaku ini benar, dia membeli di SPB Wibojong dan itu dibawa ke pulang rumah. Dan pertamak tersebut atau bahan bakar tersebut disiram-siramkan di dalam kamarnya, termasuk kasusnya, dan posisi daripada istri dan anaknya. Pelaku Amir saat ini masih dalam kondisi kritis dan di rumah sakit karena mengalami luka bakar 80 persen. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suriono Soekarno, INEWS melaporkan. Terima kasih telah menonton!